Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat. Berlokasi di Jalan Raya Subang, Ciatar, Kebupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Disitulah terdapat sebuah tanjakan yang menjadi mitos legenda cerita di masa lalu. Setelah kejadian itu, tanjakan ini dikenal sebagai tanjakan maut di Bandung. Dulu kecelakaan bus terjadi di tanjakan ini pada hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2018. Bus ini mengangkut perombongan anggota koperasi simpan pinjam KSP Permata, Logo Sociputat, Tangerang Selatan. Dari data yang terkumpul, total korban kecelakaan tersebut berjumlah 56 orang, diantaranya 27 meninggal dunia. Selain itu pun masih banyak lagi kecerkan kecelakaan yang pernah terjadi di jalan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama pukul 12 lewat 20 menit. Kemudian kejadian sendiri, informasi yang kita dapat sekitar pukul 12.00. Ini mobil elef, perombongan, kurang lebih sekitar 15 orang dari arah Bandung mengarah ke Subang. Sepatnya ini yang sesuai dengan rencana waktu diajen ke sini ya, terus PUPR, terutama pemerintah provinsi, sesuai dengan pemerintah bahwa tanjakan aman sekarangnya, mudah-mudahan solusinya cepat ditangani untuk menjaga hal-hal yang tidak dingin kembali. Ini kaitan yang kecelakaan ini belum 30 hari, belum 1 bulan ini udah... Jalannya mulus, sangat bagus akan tetapi struktur permukaan tanah yang menanjak sangat begitu menyulitkan bagi sebagian pengemudi yang melintasinya. Begitu sebaliknya, ketika turun pun tak jarang para pengendara akan menghadapi fenomena seperti remblong, kendaraan yang tergelincir, atau bahkan tiba-tiba monggok dan terperosok. Terima kasih telah menonton! Hal tersebut sering terjadi di area tanjakan itu. Ada pun kejadian yang lebih menakutkan lagi, kadang penumpang di dalam bus bisa kesurupan. Kesurupan saat melewati tanjakan maut ini. Iya betul, bagi warga masyarakat Sunda, khususnya warga Bandung dan Subang, nama tanjakan ini sudah tidak asing lagi sepertinya. Inilah tanjakan MN, berada di jalan raya antara Gunung Tangguban Perahu dan Pemandian Air Panas Hari Atar, Subang, Jawa Barat. Selalu ada misteri jika kita mendengar nama tanjakan MN. Setiap wisatawan yang ingin berlibur di kawasan ini, pasti akan melewati jalur penuh mistis tersebut. Sebagai supir harus hati-hati, dalam perjalanan harus ada mumpang-mumpang, biar kita minta selamat. Ya itu sih masalah musibah yang mahu kuasa cuma ya. Cuma kita sebagai supir harus hati-hati di jalan. Kita mesti sih yang jelas pernah ya terjadi terhadap saya sendiri. Oh pernah pengalamin di mana tuh? Ya, kebetulan saya baru pulang dari Jawa Timur. Itu pas kejadiannya, kenapa? Bisa tuh tiba-tiba kayak ingin berhenti, seolah-olah ban belakang itu kayak diangkat. Jadi itu berhenti aja. Iya, iya. Jadi satu kita mau berangkat baca doa, terus di perjalanan kita yang ada makhluk-makhluk itu. Di perjalanan kita harus mumpang-mumpang, atau kita bakar rokok, terus kita buang jalan, terus kita tutup lagi. Ya Alhamdulillah sih perjalanannya. Oh, ini loh, daerahnya rawan, rawan kecelakaan. Kalian setiap melintas jalan ini harus ingat, berdoa, waspada, terutama jangan meleng, jangan melamun. Menurut warga, supaya tidak diganggu oleh arwah Emen, pengguna jalan menyalakan sebatang rokok, kemudian melemparnya ke pinggir jalan tersebut. Yang mengartikan simbol memberikan rokok kepada Emen, katanya sih begitu. Dimana diketahui semasa hidupnya, Emen memang sangat suka merokok sambil mengemudi. Namun tidak hanya di situ letak angkerannya. Konon para pengendara sering melihat penampakan hantu anak kecil di sekitar tanjakan ini. Tak jarang banyak misteri yang ada di tanjakan ini, mulai dari selalu adanya kejadian kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa, kecelakaan kendaraan bermotor, bus, hingga truk, atau yang lainnya, kerap jadi sasaran umpuk jalur ini. Iredar mitos, jika tanjakan Emen merupakan tempat yang dipenuhi banyak mahluk astral. Menurut cerita yang tersebar, kadang mereka berbuat jahil pada kendaraan yang sedang melintas di tanjakan ini. Karena banyak yang mencelakakan, dalam artian disini banyak yang bersifat disengaja, ataupun tidak disengaja, dan tidak disengaja ini adalah masalah teknis, seperti kondisi kendaraan yang kurang fit. Seperti itulah kurang lebihnya penuturan dari seorang supranatural dalam tayangannya yang berjudul gerbang antar dimensi tanjakan Emen. Selain itu, kecelakaan non-teknis pun sering terjadi disebabkan oleh mereka yang tak terlihat di area tanjakan penuh mistri ini. Dengan kata lain, para korban ini dijadikan tumal karena disini juga banyak yang membuang jin, serta melakukan perjanjian dengan setan. Sama halnya dengan tayangan Ganjar Channel tentang misteri cadas pangeran di episode yang lalu ya. Disini juga diyakini oleh sebagian orang, bila melintasi jalan penghubung antara Subang Bandung ini, dan jika Anda ingin selamat, katanya diharuskan membuang rokok. Namun disini ada yang beda, yaitu bukan hanya saja membuang puntung rokok ya, akan tetapi membuang uang, menyemunyikan kelakson kendaraan, hingga sampai menyebut nama Emen. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu diluar kendali si pengguna jalan, katanya. Makanya nama Emen jadi legenda dan cukup ditakuti oleh sebagian orang yang percaya dengan cerita mistis. Namun ada jurnalis yang pernah menelusuri, ternyata keluarga Emen ini masih ada teman-teman, yaitu salah satu anaknya yang kini tinggal di daerah Bandung Barat. Perkenalkan nama saya Wahyu Putra Taing alias Emen. Dulu bapak kecelakaan di daerah Cicenang, lebakan wates tahun lima genep, bulan 12 awal kecelakaan Anaseh. Harem Nablong, terus langsung kehuruan. Sebenarnya bukan hanya anak almarhum Mang Emen saja yang pernah klarifikasi. Bahkan ada warga juga yang mengatakan hal serupa. Katanya jangan mengaitkan antara kecelakaan ditanjakan itu dengan nama Emen. Akan tetapi masih ada saja yang percaya jika area itu benar-benar jadi gerbang dua dimensi alam lain. Makanya teman-teman, kalau sempat, nanti jika kebetulan main ke Bandung, cobain aja sensasi berkendara ditanjakan itu seperti apa. Tanjakan Emen ini cukup curam, dan jika salah mengambil posisi gigi dan posisi injakan bandi saat kendaraan naik, maka akan terjadi beberapa kesalahan, bisa jadi mobil atau motor yang dinaiki akan tiba-tiba mundur loh. Tanjakan Emen ternyata berasal dari nama seorang sopir, sopir oplet. Bapak Emen ini, atau disebut Mang Emen, adalah sopir oplet jurusan Bandung-Subang pada tahun 1956. Ia meninggal di kawasan tersebut akibat kecelakaan ketika mengangkut ikan hasin dari Ciroyom, dari pasar Ciroyom, Bandung menuju Subang. Oplet Mang Emen itu posisinya terbalik dan terbakar, tubuhnya pun turut terbakar hidup-hidup katanya. Konon Mang Emen adalah satu-satunya sopir yang berani mengemudi di malam hari. Karena zaman dulu, mobil-mobil Jepang itu belum masuk ke wilayah Indonesia. Mungkin sekitar tahun 50-80-an, dulu itu angkutan-angkutan umum memakai mobil-mobil Eropa, seperti merk Chevrolet dan lain sebagainya, yang kita sebut oplet. Konon katanya mobil oplet ini letak posisi aki dengan tanki bensin itu berdekatan, sehingga kalau misalkan terjadi penturan, rawan untuk terbakar. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!